Ing Mang Di dalam kedai, semua ras asing yang menyaksikan keributan juga tertarik oleh sosok ini. Posisi Zuowen benar-benar terlalu jauh. Meskipun dekat jendela, itu adalah tempat duduk paling jauh di dekat jendela. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, susah sekali untuk menyadarinya. Sekarang setelah Zuowen berdiri, seluruh orang luar di kedai itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Namun tak lama kemudian, restoran yang awalnya rame itu berubah menjadi gempar. Banyak orang tidak menyangka bahwa Zuowen, yang baru-baru ini menjadi bahan pembicaraan di Phoenix Blood City, ternyata minum anggur dengan santai di restoran ini. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa Zuowen membunuh tiga panglima besar kota darah Phoenix? Mengapa oranya begitu lemah? Sepertinya dia hanya seorang pencipta. Mungkinkah legenda itu salah? Atau mungkinkah orang ini seorang penipu? Petik 2. Petik 2. Setelah keributan singkat, banyak ras asing di restoran itu menjadi tenang. Mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan saat mereka melihat Zuowen. Karena aura Zuowen benar-benar terlalu lemah. Itu hanyalah aura sang pencipta. Orang seperti ini juga bisa membunuh tiga komandan alam penusuk langit dari kota darah Phoenix. Ini hanya lelucon, bukan? Zuowen mengabaikan keributan di sekitarnya. Sebaliknya, ia memberi instruksi pada Siko dan berjalan keluar dari restoran. Namun, saat dia keluar dari restoran, sebuah tangan besar menghentikannya. Zuowen menghentikan langkahnya dan menatap sosok di depannya. Ini adalah anggota ras asing yang tingginya lebih dari 2 meter. Kepalanya datar dan ditutupi sisik hijau. Pupil matanya vertikal. Selain itu, anggota ras asing ini memiliki ekor besar yang tampak seperti kadal. Ekornya tampak terbuat dari baja dan memancarkan kilau metalik samar. Aura manusia kadal ini cukup luas. Dia sebenarnya adalah seorang pencipta tahap akhir. Sepasang pupil vertikal itu menatap dingin ke arah Zuowen, penuh dengan niat jahat. Itu King Mang dari ras kadal hijau. Dia jenius dari ras kadal hijau. Dia seorang ahli terkenal di wilayah Phoenix Blood City. Aku tidak menyangka orang ini tiba-tiba menonjol. Tidak bisakah kau ceritakan? King Mang jelas melihat bahwa tingkat kultifasi Zuowen tidak tinggi. Dia mencoba pamer di depan Feng Buming. Dia mencoba menyenangkan Feng Buming. Jadi begitulah adanya. Kalau aku tahu lebih awal, aku juga akan berdiri. Dengan begitu, aku mungkin bisa mendapatkan hati Feng Buming. Siapa tahu, aku mungkin bisa membangun hubungan baik dengan Feng Buming. Di dalam penginapan, banyak ras asing yang menunjukkan ekspresi menyesal. Mereka kesal karena tidak bertindak cukup cepat untuk menghentikan Zuowen sebelum lampu hijau mencapainya. Bagaimanapun, Zuowen hanyalah seorang kreator. Bagi mereka, dia tidak sekuat itu. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, setidaknya mereka bisa pamer di depan Feng Buming. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Namun sekarang King Mang telah menghalangi Zuowen, mereka tentu saja tidak bisa maju. Bukankah itu merugikan King Mang? King Mang adalah seorang ahli terkenal di Phoenix Blood City. Dia adalah sosok yang tidak dapat diganggu oleh siapapun di restoran. Mereka tentu tidak akan keluar untuk memprovokasi King Mang sekarang. Feng Buming berdiri diam di panggung darah menangis, memperhatikan dengan penuh minat saat King Mang menghalangi jalan Zuowen. Tentu saja, perhatian utama Feng Buming bukan pada King Mang, tetapi pada Zuowen, yang berdiri di depannya. Meskipun dia telah mendengar dari Yuofu bahwa tingkat kultifasi Zuowen tidak tinggi, dia hanyalah seorang pencipta. Feng Buming awalnya tidak mempercayainya, tetapi sekarang setelah dia melihat Zuowen dengan mata kepalanya sendiri, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yuofu adalah benar. Seorang pencipta biasa bisa saja membunuh Gao Ge dan yang lainnya. Zuowen ini jelas bukan orang biasa. Dia pasti punya rahasia besar. Namun, sangat disayangkan bahwa Zuowen telah bertemu denganku. Darahnya akan berceceran di panggung darah menangis, dan semua rahasianya ditakdirkan menjadi milikku. Feng Buming mencibir sambil berpikir dalam hati. Old Hong mengerutkan kening saat dia melihat Zuowen. Meskipun wajah Zuowen ditutupi dengan sisik unik dari klan Devoring, dan penampilannya tidak sama persis dengan Zuowen manusia. Tetapi si Tuahong masih merasakan keakraban dari Zuowen, seolah-olah dia pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Si Tuahong menggelengkan kepalanya, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Zuowen di depannya hanya memiliki nama yang sama dengan Zuowen manusia, tetapi mereka sebenarnya bukan orang yang sama. Bagaimanapun, orang ini adalah anggota asli klan Devoring. Old Hong sama sekali tidak bisa merasakan jejak aura manusia dari Zuowen. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Zuowen berhenti dan menatap King Mang dengan acuh tak acuh. King Mang menyeringai, senyumnya penuh dengan kedengkian. Dia menatap Zuowen dan berkata, kamu akan segera mati. Aku tidak akan berdebat dengan orang yang sudah mati. Untuk menghadapi sampah sepertimu, Tuan Feng Buming tidak perlu melakukannya sendiri. Aku saja sudah cukup. Aku memberimu kesempatan sekarang. Jika kebunuh diri di hadapanku, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. King Mang berdiri di tempatnya. Matanya penuh dengan kesombongan seolah-olah dia sedang menatap Zuowen dari posisi yang tinggi. Bodoh. Zuowen tidak mau ambil pusing dengan King Mang yang sangat menghargai dirinya sendiri. Dia melayangkan pukulan ke wajah King Mang. Kau berani menyerangku. Kau mencari kematian. Haha. King Mang tertawa, kedengkian di matanya semakin kuat. Dia ingin membuat anggota klan Devoring yang penuh kebencian ini menyesal telah menyerangnya. Dia akan mencabik-cabik anggota klan Devoring ini menjadi beberapa bagian dengan tangan kosong. Namun, dia tidak ingin dia mati. Membiarkannya hidup akan lebih menyakitkan daripada kematian. Namun, tak lama kemudian, wajah King Mang berubah. Ia meringis dan pucat. Ia merasa tidak bisa bergerak. Aura mengerikan telah menguncinya, membuatnya berdiri kaku di tempatnya. Tidak. King Mang berkeringat dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan pemuda di depannya. Pada saat ini, King Mang akhirnya tahu betapa menakutkannya pemuda di depannya. Kalau saja dia tahu orang ini begitu berkuasa, dia tidak akan datang ke sini untuk mencari kematian, sekalipun dia harus bunuh diri. Wah. Sayangnya, King Mang tidak punya kesempatan untuk menyesal. Tinju kanan Zua Wen menghantam kepala King Mang seperti meteor. Pada saat itu, kekuatan tubuh suci pangu mengalir ke kepala King Mang. Kepala King Mang meledak seperti semangka. Kekuatannya terlalu mengerikan. Jiwa Dewa King Mang bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri sebelum terkoyak-koyak. Dia tidak mungkin lebih mati. Mayat King Mang jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan bunyi dentuman keras. Seluruh restoran menjadi sunyi senyap. Tak ada satupun bangsa asing yang menyangka bahwa King Mang yang baru saja berkata akan membunuh Zua Wen, akan berdiri tak bergerak dan dipukul kepalanya oleh Zua Wen, lalu mati begitu saja. Ada apa dengan King Mang? Mengapa dia berdiri di sana dan membiarkan Zua Wen memukulnya? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Menurutku itu juga aneh. Apakah King Mang kehilangan akal sehatnya atau semacamnya? Dia bahkan tidak menghindar dan membiarkan Zua Wen menyerangnya secara langsung. Apakah dia mencari kematian? Petik 2. Petik 2. Restoran itu gempar. Sebagian besar orang luar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya sedikit yang mengerti. Kau benar-benar berani. Kau membunuh tamuku di restoranku dan kau ingin pergi begitu saja. Tidak semudah itu. Saat Zua Wen melangkah keluar dari restoran, pemilik restoran mendengus dan terbang keluar. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju bagian belakang kepala Zua Wen. Zua Wen menghentikan langkahnya, tetapi dia tidak berbalik. Sebaliknya, cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar dari pinggangnya, membawa pelangi panjang. 3252. Pertempuran Phoenix yang senyap. Ledakan. Pintu restoran hancur berkeping-keping. Papan nama di atas pintu bergetar hebat dan jatuh dari atas. Restoran itu kacau balau. Banyak ras asing yang mundur ke dalam restoran dan menatap mayat pemilik toko yang dipaku di pintu dengan ketakutan. Mereka mendapati dada pemilik toko itu tertusuk pedang darah yang berkilauan seperti setetes darah. Pemilik toko itu benar-benar kehabisan nafas. Zua Wen tidak berhenti dan terus berjalan menuju platform darah menangis. Pedang surgawi darah menyapu dan kembali ke dunia makro Zua Wen. Ekspresi serius muncul di mata banyak individu ras asing. Mereka akhirnya mengerti bahwa Zua Wen tidak berhasil membunuh King Mang karena keberuntungan. Bukan juga karena King Mang sedang teralihkan, sehingga memungkinkannya untuk melancarkan serangan diam-diam. Zua Wen benar-benar berbakat dan memiliki kekuatan tempur seperti seorang master. Dia adalah seorang ahli yang sangat kuat. Zua Wen tentu saja tahu apa yang diinginkan pemilik restoran itu. Dia ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk menahannya dan pamer di depan Feng Buming. Dia juga tahu bahwa membunuh King Mang adalah hal yang aneh. Banyak orang di restoran itu mengira bahwa dia beruntung telah bertindak ketika King Mang sedang teralihkan perhatiannya dan akhirnya membunuh King Mang. Sekarang setelah dia menggunakan pedang surgawi darah untuk membunuh pemilik restoran di depan semua orang, dia tahu bahwa lalat-lalat yang mengganggu di restoran itu akan benar-benar mengenali kekuatannya yang besar. Cavaleri Baja milik orang Phoenix berdiri di kedua sisi dan menatap dingin ke arah Zua Wen. Niat membunuh yang diam-diam muncul dari Cavaleri Baja milik orang Phoenix dan diarahkan ke arah Zua Wen. Zua Wen menutup mata terhadap niat membunuh Cavaleri Baja. Sebaliknya, dia menghentakkan kaki kanannya dan niat membunuh yang lebih mengerikan meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, dengan Zua Wen sebagai pusatnya, niat membunuh yang mengerikan menyapu dan membentuk badai niat membunuh. Ekspresi Cavaleri Baja di kedua belah pihak sedikit berubah. Saat mereka bersentuhan dengan badai niat membunuh, mereka mundur dengan wajah pucat dan memuntahkan setegup darah. Mereka sangat malu. Zua Wen sama sekali tidak peduli dengan Cavaleri Baja milik orang Phoenix. Sebaliknya, dia melangkah dan mendarat di platform darah menangis seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia berdiri dengan mantap di depan Feng Buming. Feng Buming menyipitkan matanya dan menatap Zua Wen dengan serius. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Zua Wen sebelumnya. Dari kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen tadi, dia tahu bahwa orang ini seharusnya memiliki kekuatan seorang master di tahap awal seorang master. Tapi itu saja, Feng Buming yakin bahwa dia bisa menyingkirkan Zua Wen dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Zua Wen hanyalah klan Feng, Feng Buming adalah keturunan bangsawan dari orang Phoenix. Zua Wen, dan dia adalah keturunan bangsawan dari klan Phoenix. Garis keturunannya adalah dari orang Phoenix. Feng Buming mengangkat dagunya sedikit dan menatap Zua Wen. Dia berkata dengan bangga, Aku pernah mendengar tentangmu dari Elfu. Kekuatanmu tidak buruk, tetapi jika kamu ingin bertarung denganku, itu masih belum cukup. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Janjikan kesetiaanmu kepada orang-orang Phoenix dan serahkan cincin rohmu. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu menjadi tamu orang-orang Phoenix. Phoenix, ini adalah kehormatan tertinggi Anda. Anda tidak punya alasan untuk menolaknya. Zua Wen mencibir dan berkata, Hanya denganmu. Benar sekali, peri yang kamu sebutkan itu, dia sudah menjadi wanitaku. Ketika kami berada di Weeping Blue Platform, saya memberikan Elfu 3 pil pengumpul energi Tai Chi sebagai tanda cinta. Banyak orang melihatnya saat itu. Panggil saja aku wanita di masa depan. Jangan panggil aku Elfu. Panggil saja aku Nona Elfu. Kamu tidak punya hak memanggilku Elfu. Feng Buming tertegun sejenak sebelum ia menjadi marah. Ia menatap dingin ke arah Yuelf yang berwajah pucat di bawah panggung dan menyadari bahwa ekspresi Yuelf itu aneh. Ia tahu bahwa kata-kata Zua Wen tidak berdasar. Sialan, Zua Wen ini cuma omong kosong. Dia memfitnahku. Aku tidak pernah mengaku bahwa aku adalah wanitanya, dan aku tidak pernah menerima pil pengumpul energi Tai Chi darinya. Elfu buru-buru menjelaskan. Sayangnya, Feng Buming menghentikan Elfu dan berkata dengan dingin, Elfu, kamu tidak perlu menjelaskannya. Aku tahu apa yang kulakukan. Wajah cantik Elfu memucat. Dia melihat kemarahan dan ketidakpedulian di mata Feng Buming. Dia tahu bahwa Feng Buming mempercayai kata-kata Zua Wen. Hal ini membuat Yuelfu sangat gugup. Zua Wen, dari semua hal yang seharusnya tidak kau lakukan, seharusnya kau tidak menyentuh wanitaku. Tahukah kamu apa akibat menyentuh wanitaku? Sambil berbicara, Feng Buming membuat gerakan mencengkeram dengan tangan kanannya. Api berwarna merah darah mengembun di telapak tangannya dan akhirnya berubah menjadi tombak panjang yang terbakar dengan api berwarna merah darah. Dulu, seorang jenius dari klan Musang Suci, Yuan Yi, terlalu memperhatikan Elfu di hadapanku. Aku mencungkil matanya, menghancurkan kultifasinya, dan melemparkannya ke hutan belantara untuk berjuang sendiri. Seorang diaken dari Phoenix Blood City, Chang Wu, menggunakan tangannya untuk menyentuh Elfu. Anggota tubuhnya lumpuh dan lebih baik, dia mati. Seorang jenius yang sombong dan arogan dari klan BC pernah menggunakan kata-kata untuk menggoda Elfu. Kepalanya dipenggal olehku. Dan sekarang, kau bahkan lebih tak pernah puas daripada mereka bertiga. Nasibmu akan lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, Feng Buming tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah di depannya. Niat membunuh yang mengerikan disertai dengan gelombang udara yang menyala-nyala tiba-tiba meledak di platform menangis darah. Api berwarna merah darah itu membakar semakin ganas, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, seluruh platform menangis darah di lalap api berwarna merah darah, seakan-akan itu adalah sebuah persona tragis. Saat ras asing di sekitarnya melihat api merah darah yang mengerikan di sekitar Blood Weeping Platform, pupil mata mereka mengecil. Mereka semua tercengang dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan Feng Buming yang sebenarnya? Kekuatan ini mungkin melampaui tahap awal Master of Heaven Ascension. Tidak heran dia adalah jenius terkuat di antara orang Phoenix. Dia sangat menakutkan. Kudengar dia baru saja menjadi Master Heaven Ascension, tapi dia sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Kita jauh lebih rendah. Zua Wen itu sudah mati. Feng Buming sangat kuat. Bagaimana mungkin Zua Wen ini bisa menandinginya? Ras asing di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Mereka bisa merasakan aura mengerikan dari tubuh Zua Wen dan sama sekali tidak menganggapnya penting. Pena Tua Hong, yang berdiri di bawah panggung, meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum saat dia diam-diam menatap ke arah panggung menangis darah. Dia sangat puas dengan Feng Buming. Dia baru saja menjadi Master of Heaven Ascension, tetapi dia sudah memiliki aura yang menakutkan. Pena Tua Hong tahu bahwa Feng Buming pasti akan mendapat tempat di konferensi lagu penyihir. Dia akan bersaing dengan para jenius teratas dari 10 suku teratas lainnya untuk mendapatkan kuota untuk memasuki kolam ajaib penyihir leluhur. Adapun Zua Wen, Pena Tua Hong sama sekali mengabaikannya. Dia tahu bahwa Feng Buming pasti akan memenangkan pertempuran ini. Di matanya, Zua Wen telah menjadi batu loncatan bagi Feng Buming. Wah! Saat aura Feng Buming mencapai puncaknya, dia melangkah maju lagi. Kekuatan mengerikan menyebar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di platform menangis darah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Sebaliknya, aku akan melumpuhkanmu dan membawamu kembali untuk disiksa. Bibir Feng Buming melengkung membentuk senyum kejam. Dia melangkah tiga kali, dan sosoknya menyatu dengan api merah darah, menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Zua Wen. Tombak panjang di tangannya berputar kencang, dan ujung tombak itu menggulung api yang mengerikan. Dia mengarahkannya langsung ke titik akupuntur Tian Ling milik Zua Wen. Tatapan mata Zua Wen serius, Feng Buming memang seorang jenius. Bahkan dia sedikit tergerak oleh kekuatan tempurnya. Celakanya, Feng Buming sedang menghadapi makhluk aneh yang bahkan lebih mengerikan darinya. Suara mendesing. Cahaya pedang yang membawa kekuatan guntur dan api menyapu dan menebas tombak api merah darah. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan Feng Buming mengerang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Pada saat yang sama, dua cahaya pedang dari tangan kanannya menyerang Feng Buming dari depan dan belakang. Tubuh Feng Buming berputar, dan reaksinya sangat cepat. Dia memblokir dua cahaya pedang yang tiba-tiba muncul. Saat dia menangkis dua cahaya pedang itu, Zua Wen muncul di belakang Feng Buming seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia meninju mata kanan Feng Buming dengan keras. Pikiran Feng Buming sepenuhnya terfokus pada pancaran pedang yang tiba-tiba muncul, dan dia sama sekali tidak waspada terhadap Zua Wen. Saat dia bereaksi, tinju Zua Wen sudah sangat dekat dan menghantam mata kanannya dengan keras. Feng Buming menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah dari udara. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. 3.253 Penyalahgunaan yang luar biasa. Seluruh tempat menjadi sunyi. Pertarungan tadi terjadi begitu cepat, bagaikan kilatan petir. Dalam sekejap mata, Feng Buming tersungkur oleh pukulan Zua Wen, dan mata kanannya bengkak seperti mata panda. Penatua Hong sedikit mengernyit. Kekuatan Zua Wen agak di luar dugaannya. Dia benar-benar membuat Feng Buming menderita kerugian besar hanya dalam satu serangan. Namun, Penatua Hong tidak khawatir karena dia paling mengetahui kekuatan Feng Buming. Baru saja, Feng Buming hanya menggunakan 50% kekuatannya. Jika Feng Buming menggunakan kekuatan penuhnya dan menampilkan teknik ilahi Phoenix, bahkan dia mungkin tidak dapat mengalahkan Feng Buming dengan mudah. Sebaliknya, Yue Fu, yang berdiri di samping Penatua Hong, tampak sedikit gugup. Kekuatan Zua Wen juga di luar dugaannya. Dia sedikit khawatir bahwa Zua Wen tidak akan sebanding dengan Feng Buming. Zua Wen mendarat di panggung menangis darah. Tiga pedang dewa, pedang api petir, pedang abadi darah, dan pedang pengorbanan kematian, melayang di sekujur tubuhnya dalam bentuk cincin, membentuk susunan pedang. Feng Buming, orang nomor satu di kebanggaan surga suku Phoenix. Kau tampaknya tidak sesuai dengan namamu. Zua Wen menatap langsung ke arah Feng Buming dengan ekspresi menghina. Feng Buming sangat marah. Zua Wen berani menatapnya dengan jijik. Apa haknya? Zua Wen, kamu membuatku marah. Aku meremehkanmu tadi, tapi mulai sekarang, kau harus menerima kemarahanku. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu di panggung menangis darah. Feng Buming sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Zua Wen hidup. Dia tidak ingin menyiksa Zua Wen. Zua Wen baru saja mempermalukannya. Ini merupakan pukulan telak bagi harga dirinya. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Mengenai penghinaan semacam ini, hanya darah Zua Wen yang mampu menghapus penghinaan yang telah dideritanya. Setelah Feng Buming selesai berbicara, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu dan kekuatan api darah di sekitar platform menangis darah telah mencapai tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap mata, api merah itu berubah menjadi burung phoenix merah satu demi satu. Sebanyak sembilan burung phoenix berwarna darah terbang ke langit dan akhirnya mengelilingi Feng Buming. Di bawah dukungan sembilan phoenix berwarna darah, aura Feng Buming meroket pesat, mencapai tingkat yang sangat menakutkan dalam sekejap. Kau hebat sekali bisa memaksaku menggunakan kitab suci phoenix tingkat sembilan. Hari ini, kamu akan mati dengan layak. Setelah Feng Buming selesai berbicara, dia telah menghilang, seakan-akan dia telah menguap ke udara tipis. Sangat cepat, Zua Wen menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Feng Buming tidak benar-benar menghilang, tetapi pada saat itu, dia bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga dia tidak dapat melihat sosok Feng Buming dengan jelas. Bang bang bang. Dalam sekejap, suara logam beradu terdengar di sekitar Zua Wen. Tiga pedang dewa yang mengelilinginya benar-benar meledak menjadi percikan api. Di antara mereka, pedang kematian pengorbanan dan pedang dewa darah adalah yang terlemah. Saat mereka bertabrakan, mereka terlempar. Namun, aura pedang api guntur adalah yang terkuat dan berhasil memblokir serangan Feng Buming. Namun, Xiao Hei kesulitan menghalanginya. Meskipun mengandalkan batu ilahi Suanyang untuk menaikkan levelnya ke tahap tengah level surga yang menanjak, itu hanyalah senjata ilahi. Meskipun kekuatan tempurnya tidak lemah, masih ada celah tertentu antara itu dan master surga yang menanjak tingkat menengah yang sebenarnya. Setelah Feng Buming menampilkan level ke-9 Kitab Phoenix Ilahi, kecepatannya telah mencapai level yang sangat mengerikan. Bahkan Xiao Hei kesulitan untuk menghalanginya. Terlebih lagi, mata Zua Wen sangat tajam. Dia bisa melihat bahwa dalam waktu kurang dari 50 ronde, pertahanan pedang api petir pasti akan ditembus oleh Feng Buming. Zua Wen menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan memperlihatkan kekuatan ilahi pembunuhan ruang waktu takdir. Sebuah sungai umu panjang mengalir keluar dari kekosongan di belakangnya dan menyapu ke arah Feng Buming. Namun, yang mengejutkan Zua Wen adalah bahwa sungai umu itu tidak mengejar Feng Buming. Feng Buming dengan mudah menghindari sungai umu itu. Wah! Api berwarna darah menyapu, dipenuhi dengan niat tombak yang mengerikan, dan menyapu pedang api guntur. Kutukan Xiao Hei terhenti, dan dengan erangan teredam, dia tersapu oleh tombak itu. Mati! Tatapan mata Feng Buming tajam. Dengan gerakan tangannya yang tiba-tiba, tombak berwarna darah itu menghasilkan percikan api berwarna darah dan melesat ke dada Zua Wen. Yang membuat Feng Buming sangat gembira adalah Zua Wen tampak tercengang. Tombaknya langsung menembus dada Zua Wen. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Kekuatan tombak darahnya sangat mengerikan. Setelah menembus daging, api darah yang kuat pasti akan membakar pihak lain menjadi abu berwarna darah. Namun, selain luka di dada Zua Wen, seluruh tubuhnya tidak terbakar oleh api darah. Terlebih lagi, Zua Wen ini menyeringai padanya. Apakah dia menggodanya? Apa yang sedang terjadi? Zua Wen tentu saja membiarkan tombak Feng Buming menusuknya dengan sengaja. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapi tombak Feng Buming secara langsung. Alasan utamanya adalah kecepatan Feng Buming terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengimbanginya. Dia hanya bisa menggunakan trik melukai diri sendiri ini. Pada saat Feng Buming teralihkan, tangan kanan Zua Wen tiba-tiba berubah menjadi cakar dan mencengkram leher Feng Buming. Tangan kirinya membentuk kepalan tangan dan menghantam wajah Feng Buming tanpa ampun. Feng Buming mengerahkan segenap tenaganya, mencoba melepaskan diri dari Zua Wen. Namun, yang membuatnya ngeri, sebuah kekuatan misterius muncul dari tubuh Zua Wen dan menekannya. Bahkan darah di tubuhnya tampak meredup, dan ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Zua Wen. Saat Feng Buming masih terkejut dengan kejadian ini, tinju Zua Wen sudah datang. Segera setelah itu, tinju Zua Wen jatuh seperti tetesan air hujan, mendarat di wajah Feng Buming, membuatnya menjerit kesakitan. Semua ras asing di bawah arena tercengang. Baru saja, ketika Feng Buming mengeluarkan kekuatan teknik ilahi Phoenix tingkat 9, kekuatan yang meletus masih jelas dalam pikiran mereka. Tidak lama kemudian, Feng Buming ditekan dan dipukuli oleh Zua Wen. Selain itu, dia dipukuli dengan kejam. Adegan ini terlalu aneh, dan mereka tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Pada saat ini, senyuman di wajah Penatua Hong benar-benar membeku. Aduh, aduh, bajingan, aku harus membunuhmu hari ini. Feng Buming tampak seperti orang gila, dan 9 Blood Phoenix di sekitarnya tiba-tiba berteriak. Seketika, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu seperti gelombang, dan Zua Wen tanpa sadar terdorong mundur lebih dari 10 langkah. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa Blood Phoenix ke-10 telah muncul di sekitar Feng Buming, menambah kekuatan dahsyat pada Feng Buming. Namun, ketika tatapan Zua Wen tertuju pada wajah Feng Buming, dia tidak dapat menahan tawa. Wajah tampan Feng Buming saat ini bengkak seluruhnya akibat dipukuli oleh Zua Wen. Di bawah panggung menangis darah, ras-ras asing di sekitarnya melihat penampilan Feng Buming dan teringat penampilan sebelumnya, dan banyak dari mereka tidak dapat menahan tawa. Feng Buming menjadi bingung dan jengkel, dan suara tawa di bawah panggung bagaikan jarum yang menusuk ke dalam hatinya, membuatnya merasa makin terhina. Kau memaksaku menggunakan teknik ilahi Phoenix tingkat ke-10, dan hari ini, kau akan membayar harga yang menyakitkan. Aku ingin kamu menyesal dilahirkan di dunia ini. Raungan Feng Buming baru saja berakhir ketika sosoknya menghilang dari tempatnya seperti hantu. Pada saat ini, kecepatan Feng Buming bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan ras asing di sekitarnya bahkan tidak dapat melihat sekilas sosok Feng Buming. Terjadi kegemparan di bawah panggung. Kecepatan Feng Buming terlalu tidak normal, dan banyak ras asing mengira bahwa saat kematian Zua Wen telah tiba. Zua Wen sangat tenang, dan saat Feng Buming menghilang, dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa, mata naga obor. Dalam sekejap, pandangan sekelilingnya menjadi jelas, bahkan lintasan pergerakan Feng Buming pun terlihat jelas di matanya. Aduh! Zua Wen tiba-tiba mencabut tombak api, darah yang telah menembus dadanya, lalu dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan kekuatan dahsyat itu mengguncang tanah dengan keras. Kemudian, Zua Wen segera berbalik, dan tombak api darah di tangannya menusuk ke belakangnya. Aduh! Suara tombak yang menusuk daging terdengar, lalu suara darah yang menetes ke tanah menyatu. Pada saat ini, panggung menangis darah tampak begitu tajam dan aneh. Di depan Zua Wen, Feng Buming berhenti di depan Zua Wen seolah-olah waktu telah berhenti. Lehernya tertusuk tombak, dan darah mengalir keluar seperti banjir dari bendungan. Feng Buming menatap Zua Wen, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? 3.254! Gandakan kejahatannya! Zua Wen tidak peduli dengan keterkejutan Feng Buming. Tangan kanannya mencengkram erat ujung tombak api berwarna darah itu, dan tangan kirinya memutar dengan keras, menghantam tombak api itu. Riak energi yang mengerikan meledak dari tombak api berwarna darah, dan kemudian seluruh tombak api berwarna darah itu meledak. Energi yang besar dan kuat itu dengan cepat menyebar ke segala arah. Mata Feng Buming terbuka lebar. Lehernya telah tertusuk oleh tombak api berwarna darah, dan sekarang energi tombak api berwarna darah itu telah meledak. Dialah yang pertama menanggung beban energi ini. Puci! Leher Feng Buming meledak, dan kabut berdarah menyebar ke segala arah. Feng Buming menjerit. Lehernya pecah, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Darah menyembur keluar seperti kolom air, dan dia tampak sangat menyedihkan. Namun, gerakan Feng Buming sangat cepat. Setelah lehernya meledak, cahaya kemasan keluar dari antara alisnya, dan kemudian Feng Buming melarikan diri dengan panik dalam bentuk orang kecil. Itu adalah jiwa ilahi Feng Buming. Zuawan telah lama bersiap menghadapi gerakan Feng Buming ini. Dia menunjuk dengan tangan kanannya, dan pedang api petir melesat keluar, terbungkus dalam energi api petir yang mengerikan, dan melesat langsung menuju jiwa ilahi Feng Buming. Feng Buming tentu saja melihat pedang api petir, petir itu melesat ke arahnya, terutama saat ia merasakan tekanan mengerikan yang terpancar dari pedang api petir itu. Matanya terbuka lebar, dan ia merasakan ancaman kematian. Tidak. Feng Buming berjuang mati-matian, berusaha melepaskan diri dari pedang api guntur, tetapi dalam keputus asaan, dia menyadari bahwa ki pedang api guntur telah terkunci sepenuhnya padanya, dan dia tidak dapat melepaskan diri dari ki yang begitu mengerikan dan kuat. He he, sayang kecil, jangan melawan lagi. Tetaplah di sana dengan patuh dan biarkan raja naga ini menjagamu. Xiao Hei terkekeh, dan tawannya sangat menyedihkan. Seolah-olah dia telah melajang selama bertahun-tahun dan baru pertama kali melihat kecantikan yang tiada taraf. Dia sangat puas diri. Wah. Akan tetapi, saat pedang api petir hendak mengejar Feng Buming dan membunuhnya dengan satu serangan, sebuah energi yang amat mengerikan meledak, lalu sebuah telapak tangan menghantam pedang api petir dengan keras. Sialan, bajingan mana yang memukul kakek long sampai mati. Xiao Hei jelas tidak menyadari kemunculan telapak tangan itu secara tiba-tiba, dan dia juga tidak menyangka telapak tangan itu begitu kuat. Dia terlempar saat dia mengutuk 18 generasi leluhur pemilik telapak tangan itu. Zua Wen mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa orang yang berdiri di depan jiwa Feng Buming adalah tetua Hong dari suku Phoenix. Pada saat ini, raut wajah tetua Hong sangat tidak sedap dipandang. Ekspresi wajahnya seperti menahan amarah dengan kuat. Mulut Xiao Hei benar-benar terlalu murahan. Dia terus-menerus memarahinya seperti bola meriam. Wajah tetua Hong menjadi hitam karena omelannya. Jika bukan karena fakta bahwa tetua Hong ingin melindungi roh Feng Buming, dia pasti akan bergegas menghajar roh yang banyak bicara ini. Itu benar-benar terlalu hina, dan dia tidak tahan lagi. Petik 2 Sekarang kamu tidak berbicara lagi, kamu pasti takut pada kakek long. Karena kamu takut, mengapa kamu tidak datang ke sini dan bersujud kepada kakek long dan meminta maaf. Sajikan aku teh dan air dan berlututlah untuk memohon belas kasihan. Xiao Hei sangat puas. Melihat tetua Hong tidak bergerak, orang ini menjadi semakin tidak puas. Dia langsung ingin tetua Hong datang ke sini dan meminta maaf seperti seorang cucu. Hal ini membuat pena tua Hong sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Xiao Hei, kembalilah, kata Zua Wen. Xiao Hei melirik Zua Wen dan ragu sejenak. Kemudian, dia berkata dengan kejam kepada tetua Hong, Bajingan tua, hari ini aku akan memberikan muka kepada Zua Wen dan mengampuni nyawamu yang tidak berharga. Kau seharusnya berterima kasih kepada Zua Wen karena telah memanggilku kembali. Kalau tidak, hari ini aku akan mencopot semua bulumu dan membiarkanmu mati dengan cara yang tidak bermartabat. Setelah Xiao Hei selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke sisi Zua Wen. Zua Wen berdiri di panggung isak darah dan menatap Pena Tua Hong yang melindungi jiwa spiritual Feng Buming. Dia berkata dengan sinis, Pena Tua Hong, apa maksudmu dengan ini? Aku ingat aturan dari Blut Sobing Platform. Selama seseorang berada di Blut Sobing Platform, orang luar tidak diperbolehkan ikut campur sampai salah satu pihak menang dan kalah. Mata tetua Hong berbinar. Dia mengeluarkan pot kultivasi jiwa ungu dari cincin spiritualnya dan dengan hati-hati memasukkan jiwa spiritual Feng Buming ke dalamnya. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Zua Wen. Zua Wen tidak menghentikan Tetua Hong. Sebaliknya, dia menatap Tetua Hong dengan dingin. Banyak anggota klan asing di sekitar panggung isak darah juga tersadar dari keterkejutan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka awalnya mengira Feng Buming akan bertarung sengit dengan Zua Wen setelah menggunakan teknik ilahi Phoenix tingkat ke-10. Namun, Zua Wen hanya menggunakan satu gerakan untuk melihat teknik gerakan Feng Buming. Dengan semburan darah, dia membunuhnya. Jika Pena Tua Hong tidak campur tangan, jiwa spiritual Feng Buming akan hancur dan dia akan mati total. Zua Wen, kamu memang memenangkan pertempuran ini. Namun, dosa-dosamu tidak dapat dikurangi karena ini. Kau membunuh tim penegak hukum Phoenix Blood City dan tiga komandan besar Phoenix Blood City. Kau bahkan masuk tanpa izin ke klan Musang Suci dan membunuh pemimpin klan Musang Suci, Jingkai. Sekarang, kamu telah melukai orang-orang Phoenix dari Heaven's Pride dengan serius. Apakah kamu tahu dosa-dosamu? Tetua Hong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Zua Wen dengan mata berbinar. Aura di tubuhnya terus meningkat dan menghancurkan Zua Wen. Begitu Tetua Hong mengatakan hal ini, banyak anggota klan asing di sekitar panggung isak darah menatapnya dengan jijik. Mereka juga tahu bahwa Tetua Hong mengingkari kata-katanya. Perlu diketahui bahwa Feng Buming sebelumnya telah mengatakan bahwa selama Zua Wen dapat mengalahkannya di panggung isak darah, dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Sekarang setelah Zua Wen mengalahkan Feng Buming, Tetua Hong tidak hanya menghentikan Zua Wen, tetapi dia juga ingin menghukum Zua Wen atas kejahatannya. Sebagian besar ras asing sudah terbiasa dengan perilaku mendominasi klan Phoenix, jadi mereka tidak terlalu memperdulikannya. Paling-paling, mereka hanya menunjukkan rasa kasihan kepada Zua Wen. He he, apa saja peraturan yang kamu tetapkan di Phoenix Blood City? Pertama kali pemimpin klan muda klan gajah api diikat, kau telah menarik kembali kata-katamu. Hari ini, kalian orang Phoenix, Feng Buming, ingin menarik kembali kata-kata kalian di hadapanku lagi. Mulut Zua Wen penuh dengan seringai. Dia menghentakkan kaki kanannya dan kekuatan mengerikan dengan cepat menyebar dari telapak kakinya. Platform menangis darah di bawah kakinya mengembang dengan cepat dan hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya mendirikan panggung isak tangis darah ini di Phoenix Blood City? Mengapa Anda tidak menghancurkannya saja dan mengakhirinya untuk selamanya? Zua Wen berdiri di tengah reruntuhan panggung isak darah. Suaranya keras dan jelas seperti lonceng besar yang menyebar ke seluruh kota darah Phoenix. Seketika, para anggota klan asing yang tersebar di sekitar kota darah Phoenix mendengar suara keras dan jelas ini dan berkumpul ke arah ini. Tatapan penatua Hong sangat dingin. Dia melayang di udara dan menatap Zua Wen dari atas. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, menghancurkan panggung isak darah adalah kejahatan tambahan. Zua Wen, kamu telah melakukan dosa besar hari ini. Kamu harus menebus dosamu dengan kematianmu. Kau ingin Zua Wen mati untuk menebus kejahatannya. Kau pikir kau siapa? Bajingan tua. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian adalah orang Phoenix, kalian sombong dan berkuasa. Di mata Raja Naga ini, kau hanyalah orang tua yang tolol. Kau tidak ada bedanya dengan kalkun-kalkun itu. Dasar orang Phoenix, Xiao Hei duduk di gagang pedang dan berkata dengan nada meremehkan. Tatapan tetua Hong dingin saat dia menatap Xiao Hei yang berada di pedang api petir. Dia mendengus dingin dan berkata, di kota darah Phoenix, orang Phoenix adalah aturannya. Aku adalah tetua dari suku Phoenix. Sekarang, kata-kataku adalah aturannya. Karena kalian berdua klan asing tidak mengikuti aturan Phoenix Blue City, maka kalian harus menerima hukuman yang setimpal. Hari ini, kamu akan tinggal di sini. 3.255 Panci Penyegar Jiwa Bang 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 Old Hong melepaskan seluruh auranya. Dalam sekejap, gelombang panas yang mengerikan menyebar dari reruntuhan blood whipping platform. Orang luar yang mengelilingi panggung ratapan darah semuanya mengeluarkan erangan teredam saat mereka mundur, menatap tetua Hong dengan kaget. Bahkan ada yang terluka langsung oleh gelombang panas yang dihasilkan aura tersebut dan memuntahkan darah. Dia sebenarnya berada di tahap tengah alam master penusuk surga. Bukankah Old Hong dari suku Phoenix dikabarkan berada pada tahap awal alam Heaven Piercing Master? Apa yang sedang terjadi? Dia pasti berhasil menerobos, seperti yang diharapkan dari orang Phoenix. Kekuatan garis keturunannya sangat kuat. Hong tua seharusnya tidak berhasil menembus level itu dalam waktu lama, tetapi auranya jauh lebih kuat daripada seorang master penusuk langit tingkat menengah biasa. Petik 2 Petik 2 Yufu yang tadinya berdiri tak jauh dari Peron, kini sudah berada jauh. Matanya yang indah bersinar, setelah Hong tua melepaskan aura yang begitu menakutkan, kegelisahan di matanya berangsur-angsur meredah. Menurutnya, dengan kultivasi dan aura Old Hong yang kuat, dia seharusnya mampu melenyapkan Zuawen sepenuhnya. Tetapi saat dia melihat Zuawen, tatapannya menjadi semakin rumit. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat seluruh perjalanan Zuawen. Dia telah menyaksikan bagaimana Zuawen mengalahkan siapapun yang disukainya. Ketika Yufu melihat sosok yang berdiri tegak seperti tombak, perasaan yang tak terlukiskan muncul dalam benaknya. Dia punya firasat bahwa anak ini mungkin sekali lagi akan melampaui ekspektasinya dalam pertempuran ini. Apa yang sedang saya pikirkan, Old Hong adalah seorang master penusuk langit tingkat menengah, dan dia memiliki garis keturunan Phoenix yang kuat. Dia begitu kuat hingga dia dapat melenyapkan Zuawen. Yufu menggelengkan kepalanya, membuang jauh pikiran-pikiran aneh itu dan menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Old Hong tidak sebanding dengan Zuawen? Dia terlalu banyak berpikir. Old Hong berdiri tinggi di atas. Saat dia mendengarkan seruan di sekelilingnya, jejak kepuasan diri muncul di matanya. Dia baru saja menerobos ke tahap tengah alam master penusuk langit dan sudah lama ingin pamer. Dia ingin memberitahu orang lain bahwa dia, si tua Hong, telah menerobos dan kekuatannya telah naik ke tingkat yang lain. Dan Zuawen adalah batu loncatan baginya untuk menampilkan kekuatan barunya. Zuawen, kamu telah melihat kekuatanku. Patuh saja dan biarkan dirimu ditangkap. Kalau tidak, kau akan mati dengan sangat menyakitkan. Itu tidak akan mudah, kata Hong tua acuh tak acuh. He he, bodoh. Zuawen tidak bermaksud bicara omong kosong dengan Hong tua. Dia menghentakkan kaki kanannya dan tiga pedang dewa berubah menjadi tiga cahaya berwarna pelangi yang melesat ke arah Hong tua. Huff, kau sedang mencari kematian. Old Hong mendengus dingin. Kaki kanannya melangkah ke udara dan aura di sekitarnya menjadi semakin mengerikan, membentuk badai dengan kekuatan merobek yang mengerikan. Tetua Hong dengan cepat melancarkan tiga pukulan. Pedang kematian pengorbanan dan pedang abadi darah terlempar. Hanya pedang api petir yang nyaris menghalangi serangan Tetua Hong. Bajingan tua ini kelihatannya tidak hebat, tapi aku tidak menyangka dia sekuat itu. Aku benar-benar meremehkan orang tua ini. Teriak Xiao Hei dengan terkejut. Mata Old Hong tampak dingin saat dia tiba-tiba berteriak. Api yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Blackie menjerit aneh saat ia dihantam berulang kali oleh pukulan Tetua Hong. Zua Wen segera meletakkan pedang kematian pengorbanan dan pedang darah abadi ke dunia makro saat mereka dipaksa mundur. Pedang kematian pengorbanan dan pedang abadi darah baru saja berada di puncak level penciptaan. Ada celah besar antara mereka dan Hong tua. Pukulan tadi hampir menghancurkan mereka. Tentu saja, Zua Wen tidak akan membiarkan kedua pedang suci ini bertarung lagi. Setelah Old Hong memaksa pedang api petir itu mundur, dia melangkah maju dan melayangkan pukulan ke wajah Zua Wen. Matanya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Mata Zua Wen tampak tenang. Sungai ungu mengalir dari kehampaan dan mengelilinginya. Tubuhnya berkedip-kedip di udara seperti hantu dan menghindari serangan Old Hong. Zua Wen langsung mengaktifkan mata naga obor. Saat dia melewati Tetua Hong, dia langsung menangkap kelemahan Tetua Hong dan meninjunya tanpa ampun. Dia tidak menahan diri untuk tidak melancarkan pukulan ini. Dia mengeluarkan seluruh kekuatan tubuh suci pangu dan menghantam pinggang dan perut Hong tua. Namun tak lama kemudian, Zua Wen menyadari ada yang tidak beres karena dia melihat senyum aneh di wajah Old Hong. Ledakan. Zua Wen terkejut saat mendapati bahwa Hong tua yang tadinya berjalan melewatinya, tiba-tiba meledak. Gelombang api yang tak terhitung jumlahnya, seperti mulut ular piton raksasa yang berdarah, menyerbu ke arah Zua Wen untuk melahapnya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Zua Wen langsung ditelan oleh gelombang api dan menghilang. Ratusan meter jauhnya dari gelombang api, percikan api yang tidak berarti berkedip-kedip. Seketika, percikan api itu meledak dan sesosok tubuh muncul darinya. Figur ini adalah Hong tua. Inilah bakat unik Old Hong, yang disebut pengganti ledakan api. Ia dapat menggunakan energi api yang terkompresi dalam tubuhnya untuk membentuk pengganti yang persis seperti dirinya, sedangkan dirinya sendiri akan berubah menjadi percikan yang tidak berarti. Namun, penggantinya akan meledak saat bertabrakan dengan musuh. Saat itu, dia akan mundur ratusan meter jauhnya. Energi ledakan Hong tua sangat aneh. Energi itu tidak meledak keluar. Sebaliknya, energi itu berulang kali berkontraksi dan mengembang, berganti-ganti antara dua keadaan ini. Old Hong menatap dingin ke arah masa energi yang meledak. Wajahnya sedikit pucat, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ini adalah langkah nekatnya. Kekuatannya begitu besar hingga dapat membunuh seorang master surga tingkat menengah biasa. Tidak peduli seberapa kuat Zua Wen, bisakah dia lebih kuat dari seorang master surga tingkat menengah? Dia yakin Zua Wen pasti akan mati karena serangan ini. Namun, tak lama kemudian, Pak Tua Hong menyadari ada yang tidak beres. Ia menemukan bahwa energi ledakan yang mengambang di udara, yang terus mengembang dan menyusut, secara bertahap dipenuhi kabut hitam pekat. Kabut hitam pekat ini menerobos energi ledakan dan langsung menyelimutinya. Kemudian, Hong Tua menemukan bahwa energi ledakan terus-menerus dikompresi dan menjadi lebih kecil. Aura penghancur juga secara bertahap melemah. Apa yang sebenarnya terjadi? Si Tua Hong mengerutkan kening dan merasakan firasat buruk. Gemuruh. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari masa energi ledakan. Kemudian, empat sosok hitam melesat keluar. Keempat sosok hitam itu bergerak terlalu cepat. Saat Hong Tua bereaksi, mereka sudah ada di depannya. Baru pada saat itulah dia melihat dengan jelas bahwa keempat sosok hitam itu sebenarnya adalah empat roh jahat yang ganas. Yang membuat Hong Tua semakin takut adalah aura keempat roh jahat itu begitu kuat sehingga tidak lebih lemah darinya. Bahkan, salah satu dari mereka bahkan lebih kuat darinya. Dengan kata lain, keempat hantu yang muncul entah dari mana semuanya merupakan penguasa rentang surga tingkat menengah. Bagaimana ini mungkin? Si Tua Hong tercengang. Namun, pada saat ini, serangan keempat roh jahat itu telah tiba. Dia tidak punya waktu sedikitpun untuk berpikir. Serangan keempat roh jahat itu sangat mengerikan. Kemana pun mereka lewat, ruang runtuh, waktu berhenti, dan hukum hancur. Old Hong meledak dengan seluruh kekuatannya. Begitu dia menangkis, wajahnya memerah. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan terkunci padanya. Sebelum Hong Tua bisa bereaksi, cahaya merah darah menembus udara dan menembus gelabelannya. Darah menyembur keluar dari antara kedua alis Old Hong. Old Hong menjerit saat laut kesadarannya hancur. Jiwa ilahinya hampir terkoyak. Ah, Zua Wen, orang Phoenix tidak akan membiarkanmu pergi. Si Tua Hong menjerit dengan sedih. Ia melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan panci kultifasi jiwa, dan menuangkan semua energi yang tersisa ke dalamnya. Panci kultifasi jiwa memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerobos udara, dan lenyap dalam sekejap mata. 3256. Apakah kau akan memberiku wajah? Zua Wen mengerutkan kening saat dia melihat pot kultifasi jiwa melesat di udara. Dia ingin mengejarnya, tetapi pot kultifasi jiwa terlalu cepat. Dalam sekejap mata, pot itu menghilang dari pandangannya. Karena tidak dapat mengejarnya, Zua Wen menyerah mengejar Sol Chultifatting Pot. Sebagai gantinya, ia melambaikan lengan bajunya dan mengambil Hou Yi's Godly Arrow yang dipaku di antara alis Elder Hong. Pada saat yang sama, keempat roh jahat itu datang ke sisi Zua Wen. Mereka menundukkan kepala mereka dengan patuh, dan tidak ada sedikitpun tanda-tanda ketidakpatuhan di mata mereka. Zua Wen sangat puas. Keempat roh jahat itu semuanya berada di level Master tingkat menengah. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk menjinakkan mereka. Oleh karena itu, ia sangat berterima kasih kepada Raja Hitam yang telah membantunya menjinakkan empat roh jahat. Lagi pula, empat roh jahat telah banyak membantunya. Zua Wen membuka lapisan kedua diagram Hantu Yama yang melayang di atas kepalanya. Kabut hitam menyebar, menyapu semua iblis dan monster. Tak lama kemudian, semuanya tersedot ke dalam diagram Hantu Yama. Diagram Iblis Yama tertutup, dan Zua Wen menaruhnya dan panah Dewa Hou Yi ke dalam cincin rohnya. Dia tidak terkejut bahwa dia bisa menyingkirkan tetua Hong secepat itu. Lagi pula, dia telah menggunakan panah Dewa Hou Yi dan diagram Hantu Yama, dan setiap monster di tingkat kedua diagram Hantu Yama adalah penguasa Empyrean tingkat menengah yang mengerikan, dan bukan penguasa Empyrean tingkat menengah biasa. Jika dia tidak dapat menyingkirkan tetua Hong, yang baru saja mencapai tingkat master tingkat menengah langit, maka dia akan menjadi sangat tidak berguna. Setelah Zua Wen menyelesaikan serangkaian tindakan ini, banyak ras asing yang menyaksikan di sekitar panggung menangis darah tercengang. Mereka belum pulih dari kenyataan yang tidak realistis tentang kematian Pena Tua Hong. Mendesis Ketika ras asing di bawah platform pulih dari kenyataan yang mengejutkan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka akhirnya bereaksi. Mereka menyadari bahwa semua yang terjadi di depan mata mereka adalah nyata. Dengan kata lain, Pena Tua Hong benar-benar telah jatuh. Wajah Yuelfe pucat, tubuh halusnya gemetar, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Saat dia sadar kembali, Yuelfe melambaikan tangannya dan memanggil artefak Dewa Terbang. Dia melangkah ke atasnya, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Sayangnya, Zuawen lebih cepat darinya. Pedang api petir menyerang dan menebas artefak ilahi yang terbang di bawah kaki Genelf. Cahaya pedang yang kuat menyalah saat artefak ilahi yang terbang itu hancur. Yuelfe mengerang saat dia jatuh dari langit dan mendarat di tanah dalam keadaan menyedihkan. Nona Wolf, Anda mau pergi ke mana? Suara dingin Zuawen terdengar, matanya yang bersinar dengan cahaya dingin mendarat tidak jauh dari Yufu. Adapun ras lain di dekat tempat Yuel mendarat, mereka semua secara sadar menjauhkan diri darinya. Zuawen terlalu menakutkan, dia adalah orang yang berani membunuh orang Phoenix, Feng Buming dan Elder Hong. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, ras lain juga tahu bahwa Zuawen telah membunuh Tetua Hong dari suku Phoenix. Hal ini akan membuat suku Phoenix sangat marah. Tak lama kemudian, suku Phoenix akan mengirim sejumlah besar pasukan ke kota darah Phoenix. Zuawen pasti akan mati. Pada saat ini, Zuawen adalah binatang buas yang kuat di mata mereka. Mereka tidak berani memprovokasi orang gila seperti itu. Orang ini mungkin melakukan sesuatu yang gila. Tubuh Yuelfe yang halus bergetar sedikit. Dia berdiri dan memaksakan diri untuk tetap tenang. Zuawen, apa maksudmu dengan ini? Sekalipun kamu menyukaiku, kamu tidak bisa memaksaku untuk tetap tinggal. Kamu tidak akan bisa menjaga hatiku jika kamu melakukan ini. Jika kamu benar-benar menyukaiku, maka kamu harus menghormati pilihanku. Aku sedang tidak enak badan, jadi aku harus kembali ke suku Musang Suci. Zuawen menatap Yuelfe dengan dingin. Yuelfe hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Tubuhnya yang halus bergetar lebih hebat, dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia menyadari bahwa tatapan Zuawen sangat aneh. Tatapannya tidak lagi memancarkan kekaguman dan gairah seperti sebelumnya. Hal ini membuat Yuelfe merasakan bahaya. Dan kalian, apakah aku bilang kalian bisa pergi? Zuawen tidak memperhatikan Yuelfe yang ketakutan. Sebaliknya, dia perlahan berbalik dan melihat pasukan kavaleri yang dibawa oleh klan Phoenix. Mereka akan menaiki kuda besar mereka dan pergi. Zuawen, kamu telah melakukan kejahatan keji dengan membunuh tetua bangsa Phoenix. Jika kau masih ingin membunuh kami sekarang, itu akan menjadi dosa besar. Ketika saatnya tiba, orang-orang Phoenix tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, jika kau melepaskan kami sekarang, kami akan memberikan kata-kata yang baik untukmu. Ini juga akan menguntungkanmu. Tidak perlu membunuh kami semua. Pemimpin kavaleri yang berdiri di garis depan mengepalkan tinjunya ke arah Zuawen. Matanya dipenuhi ketakutan. Maksudmu aku pasti takut pada orang Phoenix. Bibir Zuawen melengkung membentuk senyum mengejek. Dia benar-benar tidak peduli dengan orang-orang Phoenix. Tujuannya memasuki domain surga primitif adalah untuk menimbulkan kekacauan di antara orang-orang Phoenix dan menyelamatkan Muceng Sui. Karena dia datang ke sini untuk membuang segala kepura-pura keramahan terhadap orang-orang Phoenix, apa yang perlu ditakutkan? Pemimpin kavaleri itu tenang dan berkata, bahkan jika kamu tidak takut pada orang-orang Phoenix, kamu harus mempertimbangkan klan pemakan. Orang-orang Phoenix telah menyelidiki latar belakangmu. Kau adalah anggota klan Devoring. Kamu tidak takut, tetapi itu tidak berarti klan di belakangmu tidak takut. Lagi pula, satu hal kalau kamu tidak takut pada orang Phoenix, tetapi lain hal kalau kamu mampu melawan orang Phoenix sendirian. Saya tahu Anda orang yang cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan. Membiarkan kami pergi tentu saja adalah pilihan yang paling bijaksana. Ah! Sayangnya, sebelum pemimpin kavaleri itu sempat menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang menyambar di depannya dan kepalanya melayang. Darah berceceran di mana-mana dan kepalanya jatuh dengan keras ke tanah. Tidakkah kau tahu betapa menyebalkannya dirimu? Kalau mau lari, lari aja. Kenapa mesti sok berwibawa? Dasar orang membosankan. Pedang api petir menyala, Xiao Hei memandang pemimpin kavaleri itu dengan jijik dan mengejeknya. Nak, suasana hatiku sedang tidak enak dengan orang-orang ini. Bolehkah aku melampiaskan amarahku pada mereka? Xiao Hei duduk di gagang pedangnya dan menatap Zouan seolah-olah dia sedang meminta pendapat Zouan. Lakukan apa yang kau mau. Selama kau tidak membiarkan mereka kabur dari Phoenix Blood City, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Zouan menganggup dan tidak lagi memperhatikan kavaleri. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Xiao Hei, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kavaleri ini. Zouan perlahan berjalan ke arah Yufu. Yufu memperhatikan Zouan semakin dekat. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya yang halus semakin gemetar. Dia tidak tahu bagaimana Zouan akan memperlakukannya. Ketika Zouan tiba di depan Yufu, pasukan kavaleri Phoenix mulai berteriak dengan menyedihkan. Zouan tahu bahwa Xiao Hei sedang melampiaskan kekesalannya. Dia tidak peduli dengan hal ini. Dia tidak pernah bersikap lembut terhadap musuh-musuhnya. Nona Yufu, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah Anda bersedia menemani saya ke Blood Set Tea House? Yang mengejutkan Yufu, Zouan tidak menggunakan kekerasan terhadapnya atau menghinanya. Sebaliknya, ia dengan ramah mengundangnya ke rumah teh pertumpahan darah. 3257 Kolam Darah Phoenix Ketika Zouan tiba di kedai teh darah hijau, Humei, yang bertanggung jawab atas kedai teh darah hijau, bergegas maju untuk menyambut mereka. Namun, Zouan dapat melihat bahwa Humei sedang menatapnya dengan mata penuh rasa hormat. Dia tahu bahwa Humei seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di panggung darah menangis. Setelah menyapa Humei dan memintanya untuk menyiapkan kamar yang bagus untuk mereka, Zouan langsung menuntun Yufu ke kamar. Siko telah kembali ke rumah teh darah hijau setelah Zouan memenangkan panggung darah menangis. Selain itu, Zouan tidak khawatir tentang Siko. Bagaimanapun, Siko adalah keturunan klan bayangan dan dapat meniru aura klan lain. Bahkan jika dia meninggal di Weeping Blood Platform, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Paling-paling, dia hanya bisa mengubah identitasnya dan keluar dari Phoenix Blood City. Setelah kembali ke kamar, Siko sengaja menghindarinya. Di aula besar, Zouan dan Yufu duduk berhadapan. Yufu tampak sedikit gelisah. Matanya yang indah berkedip-kedip dan dia tidak berani menatap Zouan. Nona Yufu, Anda telah mencoba menyakiti saya berkali-kali. Lagipula, kau telah mengungkapnya berkali-kali. Secara logika, aku seharusnya membunuhmu dengan satu tamparan. Suara Zouan tenang, tetapi kata-katanya membuat jantung Yufu bergetar hebat dan wajah cantiknya berubah pucat. Dia ingin menjelaskan, tetapi tatapan dingin Zouan membuatnya takut hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika begitu, mengapa kau tidak membunuhku saja sebelumnya? Kenapa kau ingin aku mengikutimu kembali ke rumah teh darah hijau? Yufu berkata sambil tersenyum meremehkan. Dia sudah tahu bahwa Zouan selalu memanfaatkannya. Saat itu, dia hanya berpura-pura menjadi pelamarnya. Saya punya beberapa pertanyaan penting untuk Anda. Jika jawaban Anda memuaskan saya, saya bisa mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Jika kau berani melawanku lagi, maka aku akan membunuhmu sendiri. Zouan berbicara dengan tatapan muram dan dingin. Tidak, saya pasti tidak akan berani. Tuan Zouan, silakan bertanya. Selama aku tahu, aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Yufu langsung bersemangat saat melihat Zouan berencana untuk melepaskannya. Dia tidak sabar untuk menceritakan semua yang diketahuinya. Dia bahkan mengubah cara dia menyapa Zouan. Kamu mengaku sebagai wanita Fengbuming, jadi kamu seharusnya memiliki hubungan yang baik dengannya. Kamu juga harus tahu situasi orang Phoenix, kata Zouan. Mata Yufu berbinar-binar. Dia menganggup. Dia menganggup dan berkata, aku sudah lama bersama Fengbuming. Aku sudah diundang oleh Fengbuming berkali-kali. Aku sudah diundang untuk bertemu dengannya banyak orang Phoenix. Jika Tuan Zouan ingin bertanya tentang klan Phoenix, Anda telah menemukan orang yang tepat. Kalau begitu, katakan padaku, selain tiga tetua klan, siapa lagi ahli utama klan Phoenix? Tanya Zouan. Dia tahu betul bahwa orang Phoenix, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari sepuluh rastra atas. Tidak mungkin bagi mereka untuk hanya memiliki tiga master ilahi. Suku Phoenix memiliki lebih dari sepuluh guru ilahi. Yang paling mewakili mereka adalah tiga guru ilahi dan dua guru ilahi Suan Huo. Di antara mereka, dua master ilahi Suan Huo sangat kuat. Dikatakan bahwa bahkan tetua agung Mu Yu sangat waspada terhadap mereka. Kata Yufu. Mata Zouan menyipit. Dia tidak menyangka orang Phoenix memiliki begitu banyak ahli. Sebenarnya ada lebih dari sepuluh master ilahi Suan Huo. Yang lebih dikhawatirkannya adalah dua guru ilahi Suan Huo yang disebutkan Yufu sebenarnya berada pada level yang sama dengan tetua agung. Zouan pernah bertemu dengan tetua agung Mu Yu sebelumnya. Mu Yu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya saat ia berada di Star Wars. Meskipun kultifasi Mu Yu berada di tahap tengah Divine Master, dia berada di puncak tahap tengah Divine Master. Dia jauh lebih kuat daripada ahli tahap tengah Divine Master pada umumnya. Dia juga jauh lebih kuat daripada dua Divine Master, yang baru saja mencapai tahap tengah Divine Master. Namun sekarang, dua master ilahi Suan Huo yang disebutkan Yufu sebenarnya berada pada level yang sama dengan Mu Yu. Ini agak rumit. Mata Yufu yang indah berkedip-kedip. Dia ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Zou, tetua agung dan tetua ketiga meninggalkan alam surga primitif beberapa waktu lalu. Mereka tidak lagi bersama orang-orang Phoenix. Terlebih lagi, dua dewa tertinggi klan Phoenix dibunuh olehmu. Satu-satunya ahli sejati yang tersisa adalah dua dewa tertinggi klan Suan Huo. Hah, tetua agung dan tetua ketiga meninggalkan orang-orang Phoenix. Tahukah kamu mengapa mereka meninggalkan alam surga primitif? Suan Huo bertanya dengan heran. Yufu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu tentang ini. Aku hanya mendengarnya dari Feng Buming. Namun, Feng Buming tidak memberitahuku alasan spesifiknya. Suan Huo menganggup dan mendesah pelan dalam hatinya. Tanpa tetua agung dan tetua ketiga di antara orang-orang Phoenix, tekanan padanya saat memasuki orang-orang Phoenix kali ini jauh lebih sedikit. Selain mereka, apakah tidak ada ahli lain di antara orang-orang Phoenix? Suan Huo terus bertanya. Yufu berkata dengan suara pelan, Sebenarnya, suku Phoenix memiliki seorang guru Phoenix yang sangat misterius. Keberadaannya tidak dapat diprediksi. Konon katanya, dia pada dasarnya tidak ada di antara suku Phoenix. Ini karena ketika suku Phoenix bertempur di utara dan selatan, guru Phoenix ini tidak pernah muncul. Ada Phoenix Master yang bahkan lebih kuat. Suan Huo sedikit mengernyit. Orang-orang Phoenix benar-benar kuat. Dua Master Ilahi Suan Huo dan tiga Master Ilahi sudah cukup menakutkan. Di atas mereka, ada Master Phoenix yang bahkan lebih kuat. Kali ini, dia harus lebih berhati-hati saat memasuki orang-orang Phoenix. Jika dia memprovokasi Master Phoenix, maka leluconnya akan terlalu besar. Yufu melihat Zuawan tengah berpikir keras, jadi dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Setelah sekian lama, Zuawan akhirnya melanjutkan bertanya, Penatua kedua dari klan Phoenix, Penatua Hong, saya ingat bahwa dia tewas dalam meriam bintang milik ras manusia selama Perang Bintang. Peristiwa ini menyebabkan kegemparan besar di alam surga primitif pada saat itu. Mengapa tetua kedua itu masih baik-baik saja? Zuawan akhirnya mengarahkan pertanyaannya kepada tetua kedua. Ketika pertama kali bertemu dengan tetua Hong, hatinya dipenuhi dengan keraguan. Namun, dia tidak bisa bertanya kepada tetua Hong tentang hal ini. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Tetua Hong pasti tidak akan menjawabnya. Mata Yufu yang indah tampak aneh saat dia berkata, Tuan Zuo, tidakkah Anda tahu bahwa ada kolam darah Phoenix di antara orang-orang Phoenix? Kolam darah Phoenix? Apa itu? Zuawan bertanya dengan bingung. Yang disebut kolam darah Phoenix konon terbentuk dari setetes saripati darah yang ditinggalkan oleh Phoenix, leluhur bangsa Phoenix. Kolam darah Phoenix ini memiliki kemampuan yang kuat untuk menyehatkan jiwa. Pada dasarnya, semua tokoh penting di antara orang Phoenix akan meninggalkan jejak jiwanya di kolam darah Phoenix. Ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, klan Phoenix akan mengambil untayan jiwa tersebut dari kolam darah Phoenix dan mulai menggunakan kolam darah Phoenix untuk memulihkan jiwa orang tersebut. Setelah jiwa dipulihkan, orang-orang Phoenix akan menghabiskan bahan-bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk menempat tubuh yang kuat bagi pemilik jiwa yang memungkinkan kultivasi mereka pulih ke puncak dalam waktu singkat. Penatua kedua mengandalkan metode ini untuk bangkit dari kolam darah Phoenix. Namun, harga penggunaan kolam darah Phoenix untuk memulihkan jiwa terlalu tinggi. Setiap kali jiwa dipulihkan, banyak energi kolam darah Phoenix akan dikonsumsi. Dan kolam darah Phoenix ini hanya memiliki satu kolam air yang sangatlah berharga. Jika bukan sosok penting, orang Phoenix umumnya tidak akan menyanyiakan kolam darah Phoenix untuk menghidupkan kembali anggota klan mereka. Mata Zuawan menunjukkan keterkejutan. Dia tidak menyangka orang Phoenix memiliki kolam darah Phoenix yang begitu ajaib. Dan metode ini mirip dengan prinsip doppelganger-nya. Doppelganger-nya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dari Goh Manggu. Selama ada jejak jiwa, dengan energi yang cukup, jiwa dan tubuhnya dapat dipulihkan. 3258. Kalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Zuawan kemudian bertanya kepada Yofu beberapa pertanyaan lagi tentang orang-orang Phoenix. Yang mengejutkannya adalah Yofu memiliki pemahaman yang mendalam tentang orang-orang Phoenix dan memberinya jawaban yang memuaskan. Setelah bertanya, Zuawan berpikir keras, sementara Yofu menatap Zuawan dengan cemas. Ia takut jawabannya akan memancing Zuawan untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kini dialah daging di talenan, sementara Zuawan adalah pisaunya. Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap Yofu, lalu berkata, Nona Yofu, Anda boleh pergi sekarang. Tapi saya harus memperingatkan Anda. Setelah meninggalkan Phoenix Blood City, enyahlah kembali ke klan Musang Suci. Jika kau punya pikiran lain, pergilah dan beritahu orang-orang Phoenix dan beritahu aku. Setelah itu, lupakan saja tentang hidupmu. Yofu berdiri dan buru-buru membungkuk pada Zuawan, matanya yang indah dipenuhi rasa terima kasih. Tuan Zuo, setelah Feng Bu Ming kembali ke suku Phoenix, dia pasti akan memberitahu kedua pelindung api mistis tentang apa yang terjadi di sini. Ketika saatnya tiba, suku Phoenix pasti akan mengirim pasukan untuk mengepung dan memusnahkanmu. Kurasa sebaiknya kau meninggalkan wilayah suku Phoenix sekarang, kata Yofu tiba-tiba. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus kuurus di Phoenix Blood City dan harus tinggal untuk beberapa waktu. Selain itu, orang-orang Phoenix berada cukup jauh dari Phoenix Blood City. Jika pasukan Phoenix Blood City menyerbu, mereka tidak akan dapat mencapai sini secepat itu. Mata Yofu yang indah berkedip dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zuawan dan meninggalkan rumah teh darah hijau. Tuan Zuo, kau membiarkan Yofu pergi begitu saja. Wanita itu sangat licik. Begitu dia meninggalkan kota darah Phoenix, dia pasti akan mengkhianatimu. Si kau keluar dari ruangan lain dan menatap Zuawan dengan ekspresi khawatir. Zuawan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-tacuh, kau benar. Setelah Yofu meninggalkan kota darah Phoenix, dia akan segera menyebarkan berita bahwa aku mungkin masih berada di kota darah Phoenix. Lalu mengapa kau, Si kau tidak mengerti. Karena aku melakukannya dengan sengaja. Aku perlu memberitahu orang-orang Phoenix bahwa aku, Zuawan, belum meninggalkan Phoenix Blood City. Biarkan mereka mengira bahwa aku, Zuawan, begitu sombong, begitu angkuh, begitu tak kenal takut. Hanya dengan cara ini orang-orang Phoenix akan mengirim sebagian besar ahli mereka ke kota darah Phoenix. Bahkan dua pelindung api mistis yang menjaga orang-orang Phoenix semuanya akan datang. Pada saat itu, orang-orang Phoenix akan menjadi kosong. Bukankah akan lebih mudah bagimu untuk menyusup ke orang-orang Phoenix? Suara Zuawan datar, tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Si kau menepuk dahinya dan buru-buru mengacungkan jempol kepada Zuawan, sambil berkata, Tuan Zuo, Anda benar-benar pintar. Lihatlah si tolol ini, saya tidak menyangka hal ini, sungguh. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah menunggu. Namun, sebelum orang-orang Phoenix datang, aku akan mendirikan formasi 12 iblis ilahi dalam radius 5 km di sekitar kedai teh darah hijau, kata Zuawan. Apa? Formasi 12 iblis ilahi? Master Zuo, saya ingat bahwa formasi 12 iblis ilahi ini adalah formasi penembus langit, kan? Anda mengatakan bahwa Anda akan mendirikan formasi 12 iblis ilahi sendirian. Si kau mengjilat bibirnya, ia merasa apa yang baru saja didengarnya begitu tidak nyata. Meskipun dia tahu bahwa Zuawan tahu sedikit tentang Dao Arrai, dia berpikir bahwa keterampilan Dao Arrai Zuawan paling tinggi berada pada alam penciptaan. Namun sekarang, Zuawan benar-benar mengatakan bahwa dia akan mendirikan formasi penembus langit. Mungkinkah Zuawan sebenarnya adalah master formasi penembus langit? Mendengar hal ini, mata si kau berbinar. Dia tahu betul betapa mengerikannya seorang master formasi penembus langit di alam surgawi primitif. Kalau saja Zuawan benar-benar seorang master formasi penusuk langit, maka dia pasti akan sangat kaya jika mengikuti Zuawan. Zuawan tidak peduli dengan pikiran rumit si kau. Sebaliknya, dia meninggalkan rumah teh darah hijau. Setelah memberitahu Humai, dia mulai mendirikan formasi 12 iblis ilahi di sekitar rumah teh darah hijau. Lagi pula, formasi 12 iblis ilahi adalah formasi penembus langit. Akan butuh banyak waktu dan usaha untuk menyiapkannya secara menyeluruh. Zuawan tidak yakin kapan orang Phoenix akan mengirim pasukan. Oleh karena itu, ia berencana untuk menyelesaikan formasi 12 iblis ilahi sesegera mungkin. Setelah Yofu meninggalkan Phoenix Blood City, dia segera mengeluarkan senjata terbang ilahinya dan terbang ke langit. Namun, dia tidak menuju suku Musang Suci. Sebaliknya, dia menuju suku Phoenix. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan jimat diok komunikasinya dan mengirimkan situasi spesifik kota darah Phoenix, serta kata-kata Zuawan, kepada dua penjaga Suan Huo. Meskipun dia tidak mengenal kedua pelindung Suan Huo itu, dia tahu cara menghubungi kedua pelindung Suan Huo itu dari informasi Feng Booming. Pada saat ini, metode kontak ini sangat berguna. Di antara orang-orang Phoenix, di Istana Tangisan Phoenix, dua penjaga Suan Huo mondar-mandir dengan ekspresi jelek. Tak lama kemudian, Feng Booming terhuyung-huyung keluar dari kedalaman Istana Phoenix Cry. Kalau bukan karena dua pelayan cantik yang mendukungnya, Feng Booming mungkin sudah jatuh ke tanah. Tubuh ini sangat lemah, Feng Booming berkata dengan tidak senang. Kedua pelindung Suan Huo mengerutkan kening. Di antara mereka, pelindung hitam berkata dengan suara yang dalam, Feng Booming, kamu ingin memadatkan tubuh baru dalam waktu singkat. Tentu saja, itu tidak akan terlalu bagus. Pada tahap selanjutnya, Anda dapat menyempurnakan tubuh ini lagi hingga Anda terbiasa. Sekarang, kau harus memberitahuku, apa yang terjadi padamu di Phoenix Blood City? Jiwamu telah dilemparkan ke dalam pot kultivasi jiwa dan melarikan diri kembali ke orang-orang Phoenix. Dan di mana penatua Hong sekarang? Feng Booming mengepalkan tangannya erat-erat. Kalau saja dia tidak berdaya sekarang, dia pasti sudah meninju tanah untuk melampiaskan amarahnya. Tetua Hong seharusnya mati. Dia mati di tangan Zua Wen. Feng Booming meraung dengan suara rendah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kedua pelindung Suan Huo terkejut. Mereka tahu bahwa Feng Booming dan Tetua Hong telah pergi ke kota darah Phoenix untuk menghadapi Zua Wen. Menurut mereka, Feng Booming dan Tetua Hong sudah lebih dari cukup untuk membunuh Zua Wen. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak khawatir dengan mereka. Namun sekarang, tubuh Feng Booming telah runtuh dan hanya jiwanya yang lolos. Yang lebih menggelikan lagi adalah bahwa Tetua Hong telah meninggal. Ini terlalu sulit dipercaya. Mungkinkah Zua Wen benar-benar sekuat itu? Feng Booming, apa yang terjadi? Kamu bukan tandingan Zua Wen. Ceritakan pada kami apa yang terjadi di Phoenix Blood City. Wajah Suan Huo Guardian tampak muram saat dia bertanya pada Feng Booming. Feng Booming menganggupkan kepalanya dan menceritakan semua yang terjadi di Phoenix Blood City. Setelah kedua pelindung Suan Huo mendengar ini, mereka terdiam. Jika apa yang dikatakan Feng Booming benar, maka Zua Wen ini benar-benar tidak sederhana. Anak ini setidaknya berada di puncak tahap tengah alam Master Tongtian. Dia tidak bisa diremehkan. Dua pelindung, Tetua Hong meninggal karena aku. Kita harus pergi ke kolam darah Phoenix dan mengambil jiwa Tetua Hong untuk merekonstruksi tubuhnya. Kata Feng Booming. Hei Suan dengan tegas menolak dan berkata, Feng Booming, kolam darah Phoenix adalah barang habis pakai. Setiap kali jiwa dihidupkan kembali, energi esensi darah Phoenix di dalamnya akan berkurang sedikit. Pena Tua Hong telah menggunakan kolam darah Phoenix sekali. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakannya lagi. Jika tidak, itu tidak adil bagi kita. Lagi pula, kita belum pernah menggunakannya sekalipun. Jika kita mati di masa depan, kita harus bergantung pada Phoenix Blood Pool. Mata Feng Booming membelalak, tetapi dia segera menjadi putus asa. Hei Suan benar, kolam darah Phoenix hanya dapat digunakan sekali. Pena Tua Hong baru saja menggunakannya belum lama ini dan ingin menggunakannya lagi. Ini memang melanggar aturan. 3.259 Persiapan dan Penyamaran Apakah kau yakin ingin memberikan kesempatanmu kepada Tetua Hong? Hei Suan menatap Feng Booming dengan heran. Ya, Tetua Hong meninggal untuk menyelamatkanku. Kali ini, itu karena aku, jadi aku bersedia memberikan kesempatanku kepada Tetua Hong. Feng Booming berkata dengan suara yang dalam. Hei Suan menganggup dan berkata, jika memang begitu, maka Tetua Hong akan memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali jiwanya lagi. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Sekarang, tugas pertama kita adalah menemukan cara untuk menyingkirkan Zua Wen, tumor ganas itu. Saat menyebut nama Zua Wen, mata Feng Booming menunjukkan ekspresi berbisa dan berkata, anak ini harus disingkirkan. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, jimat biokomunikasi dipinggang Hei Suan dan Sue Huo menyala. Keduanya bingung karena jimat biokomunikasi menunjukkan nomor kontak yang tidak dikenal. Ini nomor Yuofu. Para penjaga, bisakah kalian melihat apa yang dikirim Yuofu? Feng Booming berkata dengan tatapan tenang. Yuofu berkata bahwa Zua Wen masih berada di kota darah Phoenix. Menurut Zua Wen, Zua Wen berencana untuk tinggal di kota darah Phoenix untuk sementara waktu. Jika ini benar, maka Zua Wen terlalu sombong. Hei Suan membolak-balik isi jimat biokomunikasi itu. Wajahnya sangat muram dan suaranya dipenuhi amarah. Huff, dia sama sekali tidak menempatkan kami orang Phoenix di matanya. Bukan saja dia tidak melarikan diri setelah membunuh orang Phoenix kita, dia bahkan berencana untuk tinggal di Phoenix Blood City. Anak ini terlalu sombong, kata Sue Huo dengan nada tidak bersahabat. Karena Zua Wen begitu sombong, maka kita akan beritahu dia kekuatan orang Phoenix kita. Kita akan biarkan dia merasakan keputusasaan sekali. Penjaga, Booming butuh bantuan kalian. Feng Booming menangkupkan tinjunya ke arah dua penjaga itu dan berkata dengan suara yang dalam. Kedua penjaga itu tentu saja tahu apa yang dimaksud Feng Booming. Mereka menangkupkan tinjun mereka ke arah Feng Booming dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini merupakan aib bagi seluruh orang Phoenix. Kami tentu saja akan membantumu, Booming. Bagus. Kalian berdua, bawa tujuh ahli Sky Ridge dan ikuti aku ke Phoenix Blood City. Jika kita tidak membunuh Zua Wen itu, kemana perginya wajah orang-orang Phoenix? Kata Feng Booming dengan niat membunuh di matanya. Tiga hari kemudian, Yuofu tiba di tempat orang-orang Phoenix dengan artefak dewa terbang dan dibawa ke istana tangisan Phoenix oleh orang-orang Phoenix. Pada saat ini, di luar istana Phoenix Cry, Feng Booming berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kedua pelindung Suan Huo berdiri di belakangnya. Selain itu, ada juga tujuh tokoh kuat dari klan Phoenix dengan aura kuat yang berdiri di belakangnya dengan hormat. Aura dari tujuh orang Phoenix ini terlalu kuat, dan Yuofu bisa merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia tahu bahwa tujuh orang ini kemungkinan besar adalah ahli Sky Piercing. Erfu, kemarilah, kata Feng Booming sambil tersenyum. Yuofu dengan patuh Feng Booming. Tepat saat dia hendak bersikap genit, Feng Booming berkata dengan dingin, sekarang aku akan bertanya dan kau akan menjawab. Kau tidak boleh berbicara tanpa izinku. Melihat tatapan dingin Feng Booming, hati Yuele bergetar. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan, dan dia hanya bisa mengangguk setuju. Bagus. Bagaimana Anda bisa lolos dari Phoenix Blood City? Setelah Zuawan membunuh tetua Hong, dia seharusnya tidak membiarkanmu pergi begitu saja, kan? Tanya Feng Booming. Mata indah Yuofu bergedip saat dia berkata, Booming, kamu juga tahu bahwa Zuawan sebenarnya adalah salah satu pengejarku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku ingin kembali ke sisimu. Meskipun dia tidak mau, dia tidak ingin aku marah, jadi dia membiarkanku pergi pada akhirnya. Feng Booming menyipitkan matanya dan terus bertanya tanpa mengedipkan kelopak mata, lalu pesan yang kamu kirim sebelumnya mengatakan bahwa Zuawan benar-benar bermaksud untuk tinggal di kota darah Phoenix untuk jangkau waktu tertentu. Jika kau berbohong padaku, maka jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan persahabatan lama kita. Air mata mengalir di mata indah Yuofu dan keluhan di wajah cantiknya semakin kuat, tetapi dia tetap berkata, Booming, aku mendengarnya dari Zuawan dengan telingaku sendiri. Jika kamu pikir aku membawa berita palsu, lupakan saja. Lebih baik aku meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, kamu tidak percaya padaku. Feng Booming menghentikan Yuofu dan akhirnya senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, Yuofu, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu. Bagaimanapun, ini masalah penting. Jika beritanya benar-benar tidak dapat dipercaya, bukankah perjalanan kita akan sia-sia. Setelah membuju Yuofu lagi, Feng Booming memerintahkan dua pelindung Suan Huo untuk berangkat ke kota Darah Phoenix. Pada saat yang sama ketika Feng Booming dan yang lainnya berangkat, di dekat rumah Teh Pertumpahan Darah, Zuawan meletakkan fondasi susunan terakhir. Dia menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya selesai. Sungguh tidak mudah untuk menyiapkan formasi 12 iblis ilahi ini. Ketika Zuawan memasuki kembali rumah Teh Pertumpahan Darah, Si Kou sudah menunggu Zuawan di dalam. Nona Humei, para ahli dari klan Phoenix akan segera datang ke kota Darah Phoenix. Pada saat itu, mereka pasti akan menyerang rumah Teh Pertumpahan Darah. Sebaiknya Anda meninggalkan rumah Teh Pertumpahan Darah. Zuawan mengeluarkan cincin spiritual dan menyerahkannya kepada Humei, sambil berkata, sumber daya kultivasi di dalamnya cukup bagimu untuk berkultivasi ke alam penciptaan. Kamu dapat menemukan tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ketika kamu cukup kuat, kamu dapat keluar untuk berlatih. Humei mengambil cincin spiritual itu dan melihat ke dalamnya. Matanya yang indah terbelalak, kristal asal jalan surgawi dan pil suci bermutu tinggi ada di mana-mana. Sumber daya kultivasi di dalamnya terlalu melimpah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Nona Humei, Anda tidak perlu menolak. Ini adalah tanda ketulusan saya. Selain itu, Anda telah banyak membantu saya. Saya tidak suka berutang budi kepada orang lain. Jika Anda tidak menerimanya, saya tidak akan merasa tenang. Humei ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap menerima hadiah Zouan. Saudara Zouan, kali ini aku memanfaatkanmu. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, Humei pasti akan membalas kebaikanmu hari ini. Dengan itu, Humei meninggalkan rumah teh pertumpahan darah bersama Huling. Setelah Humei pergi, para pelayan di rumah teh pertumpahan darah pada dasarnya semuanya diberhentikan oleh Zouan. Sebenarnya, setelah Zouan membunuh Tetua Hong dan tinggal di rumah teh pertumpahan darah, sebagian besar pelayan di rumah teh itu sudah pergi. Zouan tidak perlu dengan sengaja memecat mereka. Sekarang, rumah teh pertumpahan darah kosong. Selain Zouan dan Sikou, tidak ada orang lain. Dengan lambayan lengan bajunya, Zouan memanggil tubuh manusia aslinya. Saudara Sikou, ini doppelganger manusiaku. Dia tampak hampir sama denganku, tetapi aura manusianya terlalu kentara. Kau dari klan bayangan dan ahli dalam penyembunyian. Aku ingin tahu apakah kau punya cara untuk menyembunyikan aura manusiamu. Zouan menunjuk tubuh manusia aslinya dan menatap Sikou. Sikou melirik tubuh manusianya yang sebenarnya dengan heran, tetapi dia tidak curiga apapun. Dia menganggup dan berkata, aku punya teknik rahasia yang bisa mengubah aura doppelganger manusiamu untuk sementara. Namun, itu hanya dapat dipertahankan selama tiga hari. Tiga hari sudah cukup, kata Zouan. Sikou menganggup dan berdiri di depan tubuh manusianya yang sebenarnya. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, gas hitam menyebar dan menyelimuti tubuh manusianya yang sebenarnya. 3260 Pengepungan Setelah aura tubuh utama sepenuhnya tersembunyi, tubuh utama melirik doppelganger dan bergegas keluar dari rumah teh darah hijau, melompat ke atas rumah teh. Tubuh utama mengeluarkan sajadah dan duduk di atas rumah teh. Suaranya yang keras bergema, hari ini, aku, Zouan, akan menjadi pengawas kota darah Phoenix. Di masa depan, aku, Zouan, akan menjadi penguasa. Jika ada yang tidak puas, datanglah ke rumah teh darah hijau untuk menemuiku. Aku, Zouan, akan menemanimu sampai akhir. Ketika tubuh utama mengatakan ini, semua ras asing di Phoenix Blood City mengangkat kepala mereka dan melihat sosok Zouan di atas rumah teh darah hijau. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Zouan ini terlalu sombong. Dia berani mengatakan bahwa dia akan menjadi penguasa di masa depan. Namun, kemarahan tetaplah kemarahan. Dengan kekuatan Zouan, mereka tidak berani mengatakan apapun. Sementara semua ras asing di Phoenix Blood City terfokus pada tubuh utama di atas rumah teh, doppelganger Zouan dan Siko telah diam-diam pergi melalui pintu belakang rumah teh darah hijau. Melalui lorong rahasia, mereka meninggalkan Phoenix Blood City. Setelah tubuh utama merasa bahwa si doppelganger telah pergi, ia tidak lagi menarik kebencian dan kembali ke rumah teh darah hijau. Saat doppelganger Zouan dan Siko meninggalkan kota darah Phoenix, mereka mengeluarkan alat dewa terbang dan terbang menuju perkemahan orang-orang Phoenix. Namun, Siko sangat cerdik. Rute yang dipilihnya untuk pergi ke suku Phoenix bukanlah rute biasa. Sebaliknya, itu adalah rute yang lebih terpencil dan berliku-liku. Tujuan melakukan ini tentu saja untuk menghindari pertemuan dengan para ahli dari suku Phoenix. Kelompok Feng Buming bergerak sangat cepat. Dalam dua setengah hari, mereka tiba di Phoenix Blood City. Begitu mereka memasuki Phoenix Blood City, ada ras asing yang langsung mengeluh kepada mereka. Zouan itu terlalu sombong. Sebelumnya, dia benar-benar berani mengatakan kata-kata yang begitu berani di atas Green Blood Tea House. Zouan ini benar-benar sombong. Apakah dia benar-benar berpikir dia orang penting? Dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia adalah penguasa kota darah Phoenix. Setelah kedua pelindung api hitam mendengar keluhan ras asing itu, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Dalam hati mereka, mereka telah menjatuhkan hukuman mati kepada Zouan. Pergi, ayo kita pergi ke rumah teh Jasper Blood. Tidak ada pergerakan dari rumah teh Jasper Blood Mulberry. Aku khawatir Zouan sudah mengurusnya. Hari ini, kita akan merobohkan rumah teh Jasper Blood dan menghancurkan Zouan itu. Feng Buming memimpin dua penjaga Swan Ho dan yang lainnya langsung ke rumah teh darah Zamrut. Dan di dalam kota darah Phoenix, semua ras asing yang menerima berita itu mengikuti Feng Buming dan yang lainnya. Banyak ras asing yang diam-diam terkejut ketika mereka melihat barisan Feng Buming. Kali ini, orang-orang Phoenix benar-benar marah. Mereka tidak hanya mengirim ahli hebat seperti pelindung Swan Ho, tetapi mereka juga mengirim tujuh ahli yang berada di tahap awal alam penusuk langit. Susunan pemain seperti itu dapat dengan mudah membunuh Empyrean Lord tahap tengah, dan bahkan Empyrean Lord tahap akhir akan berada dalam situasi yang sangat sulit jika dikelilingi oleh susunan pemain seperti itu. Kalau begitu, tamatlah riwayat Zouan. Kali ini, orang Phoenix serius. He he, Zouan itu benar-benar mengira dirinya orang hebat. Apakah dia pikir dia begitu hebat hanya karena dia membunuh tiga komandan dan dua tetua klan Phoenix Blood City? Ini hanyalah mimpi yang sia-sia. Sekarang para ahli sejati dari klan Phoenix sudah ada di sini, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Petik 2.2 Di kota darah Phoenix, banyak keras asing yang tidak senang dengan Zouan merasa bangga ketika melihat barisan orang Phoenix. Mereka ingin melihat apakah Zouan akan berlutut dan memohon belas kasihan di bawah barisan seperti itu, atau apakah dia akan tetap keras kepala dan sombong sampai akhir. Zouan, mengapa kamu tidak keluar untuk menerima kematianmu? Feng Buming datang ke depan rumah teh darah Jasper dengan dua penjaga Swan Huo berdiri di belakangnya. Matanya sedikit sombong saat dia berteriak dengan suara keras. Yuofu, di sisi lain, berdiri di samping Feng Buming dengan seringai di matanya yang indah. Dia secara alami percaya bahwa Zouan pasti akan mati kali ini. Feng Buming, kau hanya pecundang. Apa hakmu untuk memintaku keluar dan menerima kematianku? Suara santai Zouan terdengar dari rumah teh darah Jasper. Kemudian, pintu kedai teh darah Jasper terbuka dan Zouan, berpakaian putih, perlahan berjalan keluar. Zouan melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa selain para ahli bangsa Phoenix yang dibawa Feng Buming, ras asing lainnya pengepung kedai teh darah Jasper miliknya. Zouan mencibir dalam hatinya, tampaknya ras asing di kota darah Phoenix ini sepenuhnya berada di pihak orang Phoenix. Ini sesuai dengan harapan Zouan. Meskipun sebelumnya dia tampak sangat kuat, dia hanyalah satu orang. Dibandingkan dengan raksasa dari suku Phoenix, di mata orang lain, dia memang tidak berarti. Semuanya, selama kalian bukan teman dari klan Phoenix, pergilah sekarang juga dan jangan ikut campur dalam dendam antara aku dan klan Phoenix. Kalau begitu, aku, Zouan, tidak akan mencari masalah dengan kalian lagi setelah ini. Dan aku tidak akan menaruh dendam padamu. Tentu saja, jika kau bersikeras berada di pihak orang Phoenix dan kemudian melawanku, aku yakin kau akan segera menyesalinya. Zouan perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat tenang, tetapi ketenangannya dipenuhi dengan dingin dan tajam. Haha, sungguh lucu. Kamu pikir kamu siapa, Zouan? Dan kau masih ingin mencari masalah dengan kami setelah ini. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Apakah kau masih punya kesempatan setelah ini? Sekarang kau akan mati, dan kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Salah satu ras asing mencibir dan mengejek, menyebabkan ras asing di sekitarnya tertawa keras dan tidak bermoral. Feng Buming menatap Zouan dengan nada mengejek dan berkata, Zouan, jangan salah paham. Kota darah Phoenix dibangun oleh kami, orang Phoenix. Menurutmu, siapa dirimu? Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah penguasa Phoenix Blood City. Dari mana kamu mendapatkan wajah untuk mengatakan itu? Setelah mengatakan itu, Feng Buming bertepuk tangan dan berkata, semuanya, jika kalian dapat membantuku mengalahkan anak ini hari ini, orang-orang Phoenix akan memberi kalian hadiah yang sangat besar. Ini adalah janjiku kepada kalian. Sekarang, serang bersamaku. Setelah Feng Buming selesai berbicara, ras asing yang mengelilingi rumah teh darah Zamrut bergegas menuju pusat bangunan bagaikan banjir. Di antara dua pelindung Suan Huo, pelindung Hei Suan memimpin tujuh ahli dari suku Phoenix dan mengikutinya dari dekat. Pelindung Suan Huo berdiri di samping Feng Buming, melindunginya setiap saat. Bagaimanapun, Feng Buming adalah anak ajaib dari orang-orang Phoenix. Dia juga merupakan kandidat penting untuk konferensi lagu penyihir ini. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Feng Buming lagi. Suawan berdiri diam di pintu masuk ke daiteh. Dia perlahan mengeluarkan bendera formasi dan melemparkannya. Tiba-tiba, dengan rumah teh darah Zamrut sebagai pusatnya, aura mengerikan tiba-tiba muncul dalam radius 10 mil. Aura ini terlalu mengerikan. Aura ini menyelimuti tubuh semua orang dan membuat mereka merasa semakin tertekan. 12 hantu besar melangkah dari 12 arah berbeda di tepi Pegunungan 10 Li. Kedua belas bayangan itu maju selangkah dan melangkah tepat ke tengah-tengah ras asing. Ceritan terdengar terus-menerus. Pada saat ini, 30 persen ras asing diinjak-injak sampai mati oleh 12 bayangan penyihir leluhur. Bahkan jiwa mereka pun tak luput. Apa? Itulah formasi pembunuh 12 dewa surgawi. Bagaimana ini mungkin? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.